Bangun pagi, saya langsung berdoa mengucap syukur Saya siap-siap karena saya punya niat untuk mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Melalui virtual video conference Karena 3 hari sebelum tanggal 17, saya sedaftar untuk mengikuti Tahun kemarin juga saya ikut, saya mencoba menyaftar Ternyata saya tembus untuk mengikuti salah satu peserta virtual video conference Mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia Dan situasi kondisi yang membuat kita untuk berjumpa satu dengan yang lain Sehingga 2 kali bahasa Indonesia meraihkan kemerdekaan Melalui video conference yang dilakukan saat ini Tahun kemarin juga saya tetap menggunakan pakaian adat Papua Bahkan tahun ini pun saya tidak ketinggalan mengikuti upacara virtual video conference Dengan menggunakan pakaian adat Papua Pakaian ini biar saya merantau di mana tetap saya bawa Cuma saya modifikasi saja dengan cara makeup ataupun gambar yang ada di baju Dan saat ini, inilah persiapan saya ketika bangun pagi-pagi Sampai pun saat ini Papua walaupun ada di ujung timur Indonesia Tapi Papua selalu di hati saya Walaupun saya mau merantau di mana saja Saya tidak pernah lupa dengan saya punya tanah kelahiran Papua tercinta Karena Papua merupakan salah satu daripada bagian negara Republik Indonesia Oleh sebab itu, setelah saya ganti Saya duduk stand by dengan saya punya laptop Untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Saya bukan hanya ikut, tapi saat konsisten ikut Bahkan ketika pada saat pengibaran bendera Saya siap Indonesia selamat hari ulang tahun ke-76 Tuhan memberkati Merdeka